selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti dia juga melanggar ayat dimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk ikhtilaf yang ada di surat Yusuf ayat 23 apa itu ikhtilaf? campur baur laki-laki dan perempuan di satu tempat tanpa adanya hijab nah ini seruan dia berarti melanggar ayat itu demikian juga seakan-akan dia mengajak kaum muslimin untuk membuat kedustaan ya mengadakan kedustaan maka kita katakan kepadanya firman Allah katakan kepadanya apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian ya untuk suruhannya ini am'alallahi taftarun atau dia saja yang mengada-ngada terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka kaum muslimin hendaknya tidak menaati da'i yang semacam ini orang yang menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah telah mencela Yahudi dan Nasrani Allah berfirman ittahadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunilah karena mereka telah menjadikan ulamaknya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah bagaimana mereka menjadikan rahib pendeta sebagai Tuhan selain Allah yaitu dengan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh mereka dan mengharapkan apa yang diharapkan oleh mereka ini sebagai bentuk ibadah yang mereka lakukan kepada para tokoh-tokoh tersebut maka kaum muslimin jangan menurut mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin dari segala bentuk penyimpangan dan semoga da'i tersebut bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah dia menyuruh kecuali kepada kebenaran barikallah hafikum wa allahul musta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati